Buat kalian yang suka dengan komik-komik tebal, komik ini tuh gak kalah tebal dari komik Uzumaki teman-teman semua Kalau Uzumaki tuh 600 plus, komik ini tuh hampir mencapai 600 halaman ya Halo apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys Nah di video kali ini kita masih di konten review, kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal Indonesia ya Dan seperti yang kalian lihat Bang Dar bakalan review komik berjudul Kado Buat Anakku ya Nah walaupun disini tuh ada tulisannya Kado Buat Anakku, judul pasnya tuh sebenarnya lebih ke bawah ini ya Yang jadi sub judulnya, komik teladan kisah 25 Nabi dan Rasul gitu teman-teman semua Komik ini tuh dikarang atau dibuat oleh MB Rahim Syah dan kawan-kawan Dulu ada yang nanya MB Rahim Syah tuh siapa, Bang Dar juga gak tau karena komik-komik dulu atau buku-buku cerita Zaman dulu tuh seringkali kita nemuin MB Rahim Syah ini ya teman-teman semua Oke, dan untuk komik ini tuh diterbitin sama karya Agung Surabaya Dan Bang Dar sendiri dapet komik ini tuh dulu di Surabaya ya Di lapangan Albatros Sidoarjo Itu udah lama banget tahun berapa gitu teman-teman semua Waktu itu bukan di toko buku ya, jadi kayak ada yang jual di pasar malam gitu ya Oke, seperti yang kalian lihat disini ini adalah covernya Salah satu covernya ya, ini adalah Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Nabi Ismail anaknya gitu teman-teman semua Dan untuk cover dari komik ini tuh cuma dibekali dengan cover biasa ya Cover glossy ya, baik depan, samping, atau belakang dan bagian sampingnya cuma seperti ini Jadi sebuah komik yang memang kayak komik independent atau komik underground gitu ya Yang apa ya, kayak modelnya tuh kayak dijual massal gitu ya Kemudian untuk bagian belakangnya cuma standar seperti ini sih teman-teman semua ya Oke, kita kembali ke bagian depan ya Untuk komik ini tuh sebelum Bang Dar buka komiknya Bang Dar bakal kasih tau dulu komik ini tuh masuk ke komik apa sih Kalau Bang Dar menurut Bang Dar ini tuh komiknya masuk ke komik reguler ya teman-teman semua Ini tuh karena pakai kertas newspaper Tapi kertas newspaper yang disini tuh kertas newspaper yang tebal ya, yang zaman dulu Jadi nggak kayak sekarang yang tipis gitu nggak ya teman-teman semua Kemudian untuk ukurannya sendiri ini tuh komiknya lebarnya 12,5 ya Kemudian untuk panjang atas bawahnya ini tuh 19 cm ya Kemudian untuk tebelnya sendiri ini tuh pasti lebih dari 2 Ya, tebelnya 2,5 cm teman-teman semua Jadi ini bakalan masuk ke komik berat dan masuk ke komik tebel ya Oke, sekarang kita buka komiknya Komik ini tuh merupakan komik edukasi ya Dan pastinya komik untuk agama Islam atau komik anak muslim gitu teman-teman semua ya Kita buka komiknya Nah, ini dia Di sini ada daftar isinya ya Nanti ya ada kertas pengantarnya juga ya Nah, ini untuk komik ini Ini nggak ada taunya Diterbitin tahun berapa Jadi Bang Dar nggak tahu Nah, kemudian kalau kalian lihat di bawah sini Ini kayak berlubang ini tuh karena ini udah lama banget Bang Dar punya Dan sempat kena teter gitu teman-teman semua ya Bukan rayap, ini teter kalau nggak salah Oke Ini daftar isinya Kalian bisa lihat sendiri ada kisah 25 nabi lengkap ya Kemudian halamannya pun di sini 549 Yang kisah terakhir Dan di sini ada nomor halamannya teman-teman semua Full Full sampai belakang ada nomor halamannya Lengkap banget teman-teman semua ya Nah, kalau kalian lihat di sini Bang Dar udah buka-buka ya Ini udah pasti masuk Bakalan masuk ke cergam ya Karena artworknya udah pasti Ini stylenya realism Kemudian ada narasinya seperti ini ya Nggak terlalu banyak dialog Dialognya pun juga panjang seperti ini Dan pasti didukung dengan narasi seperti ini Ini benar-benar alat cergam Artworknya stylenya realism Kemudian ada narasinya Dan pastinya ciri khasnya adalah Kontrasnya tinggi banget Antara hitam sama putih ya Nah, seperti ini ya teman-teman semua Kalau untuk artworknya udah pasti Ini tuh keren banget ya Menurut Bang Dar oke banget Kemudian penceritanya juga oke Buat kalian yang suka dengan komik model Ceritanya padet Wanjang Ala-ala novel Tapi didukung artwork yang oke banget Ya, komik ini pas buat kalian Yang tentunya Pastinya Bang Dar saranin buat kalian yang Pengen belajar tentang agama Islam Gitu ya teman-teman semua Kemudian untuk jalan ceritanya Udah pasti menceritakan tentang Kisah 25 Nabi gitu ya Buat teman-teman semua Pasti udah paham lah ya Yang buat yang muslim ya Teman-teman semua Oke, kemudian yaudah Isinya cuma kayak gitu sih ya teman-teman semua Dan untuk artworknya Bang Dar kasih nilai 10 Udah pasti ini Kemudian untuk ceritanya juga Karena oke banget menurut Bang Dar Bang Dar kasih nilai 9,5 ya Dan untuk keunikannya Bang Dar kasih nilai 9,5 juga Karena untuk kisah 25 Nabi itu Biasanya kebanyakan cuma ada di buku-buku gitu ya Untuk komik Memang kalau nggak salah Memang ada beberapa Bang Dar pernah nemu Tapi kalau nggak salah Nggak sampai setebel ini Dan biasanya cuma Satu judul-satu judul Itu pun komik saku kecil ya Yang dipikin atau dibundel Sampai segede ini Setebel ini tuh Bang Dar baru nemu yang satu ini Gitu teman-teman semua ya Oke Kira-kira seperti ini ya teman-teman semua Oh iya Buat tadi yang Bang Dar lupa Di bagian belakang Komik ini tuh udah pasti masuk ke Komik semua umur ya Baik anak, remaja, dewasa Cocok buat baca komik ini Dan untuk harganya Bang Dar lupa Ini tuh Bang Dar dulu beli harga berapa Nah disini Tahun 2012 Bang Dar nggak ada Harganya berapa Tapi Bang Dar pernah nemu di Tokopedia Nanti buat kalian yang pengen beli Silahkan Cek aja Yang Bang Dar taruh di deskripsi ya Harganya nggak mahal-mahal amat Bahkan kayaknya murah gitu Teman-teman semua ya Oke Sampai jumpa lagi Jika kalian suka dengan konten semacam ini Silahkan like Jika kalian tidak suka Atau ada pertanyaan Silahkan ngomong aja di kolom komentar Lui Bang Dar Amin dulu Salam books lovers Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi